Miris Karena jalan rusak dan susah dilewati, jenazah jariah warga Kaur dimakamkan di TPU desa lain. Kondisi jalan yang rusak parah di Desa Tanjung Aul Kecamatan Maje Kabupaten Kaur harus menjadi perhatian serius pemkap Kaur dan DPRD Kaur. Kepala Desa Tanjung Aul, Supriyadi mengatakan, warganya jariah, 70, yang meninggal dunia terpaksa dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, di desa lain lantaran kondisi jalan menuju desa mereka yang rusak parah. Hasil pertimbangan keluarga, jariah dimakamkan di TPU desa Linau, tempat anaknya tinggal. Hal ini disepakati karena mengingat proses evakuasi saat membawa jariah ke rumah sakit beberapa waktu lalu. Warga harus membuat kotak kayu mirip peti, memasukkan tubuhnya ke sana lalu diikatkan di atas sepeda motor untuk dibawa ke RSUD Kaur di Desa Cahaya Batin. Apalagi, beberapa hari terakhir Kaur diguyur hujan sehingga membuat jalan menuju desa mereka semakin sulit untuk dilewati. Jariah sempat dirawat di RSUD Kaur di Desa Cahaya Batin selama dua hari. Ia sudah meninggal, sekitar pukul 22 WIB malam tadi. Sekarang sudah dikebumikan di desa tempat tinggal anaknya di Desa Linau. Kesepakan tersebut karena akses sangat tidak memungkinkan membawa jenazah. Habis hujan jalan sangat ekstrim dan buruk, kata Kepala Desa Tanjung Aur, Supriyadi. Sebelumnya, nenek jariah sudah mendapat perawatan medis selama kurang lebih dua hari. Tetapi, setelah masuk memang kondinya kurang membaik dan sudah koma. Sempat dibawa dan mendapatkan perawatan medis di RSUD Kaur Cahaya Batin. Tetapi, setelah masuk RSUD memang kondisi sang ibu tidak kunjung membaik karena sudah koma setelah kejadian jatuh dari lantai kamar mandi. Ungkap Kades. Berdasarkan informasi dihimpun tribunbengkulu.com, awal mula nenek jariah harus dievakuasi ke puskesmas atau rumah sakit karena jatuh di kamar mandi. Saat masuk kamar mandi kaki korban terpleset karena lantainya licin, sehingga menyebabkan kepala korban terbentur di lantai dan tidak sadarkan diri. Kemudian anak korban, Wawan Darmawan, 43, melihat ibunya sudah tergeletak di kamar mandi. Lalu anak korban mengangkat ibunya ke dalam rumah dan meminta bantuan kepada warga setempat untuk dibawa ke puskesmas linau. Korban diketahui mempunyai penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dijelaskan Kades Tanjung Aor Supriyadi mengatakan, dari rumah korban dievakuasi menggunakan kotak kayu. Kemudian diangkut menggunakan ojek kebun atau sepeda motor yang sudah dimodifikasi sesuai dengan medan jalan dengan jarak 15 km. Perjalanan korban menuju puskesmas linau diiringi sejumlah warga dan keluarga. Setibanya di jalan perbatasan desa linau dengan desa Tanjung Aor. Sebelumnya, kejadian yang sama dialami Haryani, 26, warga desa Tanjung Aor Kecamatan Maje. Haryani harus melahirkan bayi di jalan, setelah tidak tahan lagi menahan rasa sakit saat dievakuasi menggunakan kotak kayu yang diangkut sepeda motor pada Rabu, 16 November 2022. Meski selamat saat proses melahirkan, namun sang buah hati ibu Haryani, 26, tak bisa bertahan lama dan menghembuskan nafas terakhirnya.